Oke guys, saatnya kita menyaksikan partai MDL, partai terakhir di hari ini antara Falcon Vega melawan tim RRQ Sena. Langsung aja kita tonton di game yang pertama guys, let's go! Malos keluar ya guys ya! Talent! RRQ 2.0, RRQ 2.0, Falcon Vega 2.0, wow! Oh ada pergantian pemain ya, sekarang Melen yang main guys, ini kita lihat ya, ada Don Chen, oh Don turut ke MDL ya, Toy, Chouchou, Agatha, Melen Violet. Itu dia ya guys ya, komposisinya. Siapakah yang menang, ini akan membuka kemenangan match pertama. Kalau Melen biasanya dia dengan Agatha. Kalau Caramel harusnya bisa dengan funi, tapi kemudian Agatha juga. Ini akan sangat menarik pastinya, karena kita akan segera menuju ke dalam Land of Down di match ketiga, Arrado Q Sena versus Volgons Vega. Let's go, match ketiga itu game pertama ya. Mebusha versus Ocher. Oh, jadi Roamer ternyata. Jadi Roamer, ternyata. Jadi Roamer. Ayo usah ke Warcry. Mebusha. Oh, hampir aja. Dapet, ternyata. Eh, misalnya. Timing yang sangat tepat. Penggunaan Retribution dari Chen. Dan sekarang memang kita lihat nih. Tao harusnya bakal sedikit kerepotan sih. Ketemu sama Ruby dan juga Luoi dari Kaiya. Oke. Tapi selama masih bisa farming. M, M, wuh. Toynya M, M Chang. Yah, mati dong. Shadow kill. Ah, first blood. Skill satunya. Skill satunya. Cepat banget tuh. Udah. Tinggal seperempat. Tinggal seperempat. Setengah. Setengah lebih. Setengah. Setengah lebih. Ini bencana. Tentu lagi. Tentu lagi. Kau niat. Looks. Tentu lagi. Tentu lagi. Kau niat. Tentu lagi. Suduh sakit. Wah, kena. Semua Fendon Flick ke belakang. Jolt Padway dan Yeltsa. Wuhh, nanti zone. Jangan dapet moscop nya. Killing spree. Di tengah-tengah banyak. Itu dari sekian banyak orang loh. Dan itu di tempat yang sempit banget. Gak kena sama sekali. Asli. Itu memang... Ya, memang lo bersegila ya. Oh, karena bisa jadi tadi dia datang. Kalau misalkan memang lagi unggul. Kuset dah. Kena semua karena cintao. Oh oh. Eh, mati dong Melennya. Tapi 1v1 yang sangat membuat Melen bilang coba HP. Dan itu dia chante attack speed. Dengan Peter of Heaven, damage nya udah membuat. Sakit, sakit. Sakit, sakit. Sekaranya lagi. Dan serasa punya corrosion ya. Ya. Memang dari pasif troublemaker nya itu. Nambahin efek slow setiap kali damage nya keluar. Per 1 damage 1%. Jadi kayak mentok 20%. Kalau gak salah slow nya. Dan ada weakness minor juga dari Toi kan. Wah. Mega shower lagi. Mati. Kala nih mah. Wih, gimana ada di atas. Back, 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 back. Oke. Masih recording dulu sih harusnya. Masih aman sih gak bisa ditabrak juga. Mereka gak dapetin momentum nya. Apalagi ngeliat dari posisi. Arlott nya Violet di jalan. Namanya nanti bisa dipanis. Hingga. Pergerakan dari arah kusena. Yang dari tadi keliatan objektif ini. Menimbulkan 3000 gold. Yang diunggul juga. Lihat lagi-lagi. Diversion. Karena top lane. Gold lane sih yang pasti akan diserang. Ini cincang gak dikasih space sama sekali loh. Dan bahkan tau. Aduh tau. Tidak bisa. Tidak bisa. Oke bukan hanya dari kill sepertinya Karena purple buffnya mulai di invade lagi Gue pikir kayak dari toynya bisa ngambil ke purple musuhnya juga kan Iya Tapi ngeliat dari belum sampai menit lima aja Jangan udah dikasih lane coba bayangin Iya loh ini udah buat doinya juga coy Dan dari segi gold sama XP sebenernya merugikan ya Karena kan ada potongan kalau jungle ngambil minion di lane Tapi memang ini udah terlihat Alarkisena ingin bermain dengan sangat kasar Awal game terbukti satu otak-otak didapatkan dan lihat Ini ada emosi dipersiapkan oleh Chen di dalam semak-semak Membuka di version Wah kena tuh pincah Kita lah gue bisa dulu untuk masuk Masih bisa blicker menyelamatkan nyawanya Wah cukup bisa yakin dan tadi gue ngeliat warax di item penamanya mail nih Mungkin dia bakal pakai windtalker dulu Kayak untuk farming kan rata-rata kita lihat Roger jungle di windtalker dulu baru waraxnya Tapi gak ada masalah juga sih sebenarnya warax akan Ini akan dibikin juga nantinya Sementara untuk turtle yang bisa didapatkan Ini menjadi poin plus juga nih Buat teman-teman Arab ini membatarkan gold keunggulan dari mereka Ini udah terlihat seribu gold per minit ya Keuntungan dari Alarkisena Dan sepertinya mereka bakal lebih agresif lagi Mengetahui keunggulan sejauh ini Dan Skypiercer di tangan Chen Dilepas Oh oh Eh gak kena Alkisena Sampai hilang Uuuuh Terima kasih Damage nya Dileksena hilang Uuuuh Menculpa lagi penyakitnya kencang banget juga lagi kan projectalnya sampai dan inner tarut di bagian bottom line akan dihajurkan 08 guys belum ada peti lho akan pegang terpes habis-habisan hampir 8000 gold di menit yang ke-6 menandakan bahwa 1200 gold per minute dikantongi oleh mereka jauh lebih besar pastinya kayak embush dipersiapkan di dalam rumputan sepertinya tahu ini ada sakit juga juga kedua didapatkan juga untuk RRQ dan sekarang masih janggal akan terus-menerus diberikan oleh mereka ini tinggal sisa internetnya level dari channel dari akta level 11 setah hampir mati agar tanya tapi lagi megakil untuk fokus mendapatkan inner tarut kah tapi sepertinya harus mundur dulu ya main lebih aman level 9 Roger nya level 12 guys beda tiga level oke 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 terus ini sih agak sayang ya Hai meter saw lagi ini bencana eh lagi-lagi ya ini banyak hero yang minimum accessibility gitu dari naih merknya dari roger sendirian wah yoi yoi kena deh Oh sengaja enggak diambil tarternya karena mau supaya jadi kelotanya wajah bisa enggak cepet kayaknya RRQ 29000 bersepuluh ribu ya sama terdiri version yang dibuka oleh kaya untungnya enggak ada player dari valkon sega ya Lord free untuk anak kisera dan sekarang mereka udah mulai mengambil semua resource dari valkon sega orange buff next target setelah mid lane inner target akan coba diajurkan kaya lihat komentar sekitar sakit banget belum konek efek stand ya menghindar karena makin belakang Agatha masih bisa diselamatkan agaknya hampir mati ini bukan angka yang bagus pastinya untuk falcon vega juga dibuat tidak bisa ngekill ini falcon vega tapi ini bisa di final stress lho hmm harusnya bisa sih pilot juga siap ya untuk penyapu keberadaan dan rialsa malam yang fendek menarik pilot dan flicker waduh flicker ke trigger malah ditarik ke duluan ya mungkin lagi menunggu juga tadi momen yang tepat sayangnya buru-buru balas dan mundur gerak kena meteor shower harusnya meteor shower gak terus sakit masalah sekarang Lord nya mendekat ke atas udah gak ada pasif dari best red mid lane dan juga bottom lane dan arah kesena 12 ribu gap gold sepertinya akan mempermudah mereka untuk terus-terus mempengaruhkan pressure ke arah harkron dari falcon vega ah ini sama pendant kita tangkap violet nya wah masuk kayak busanya terkena karaminian targeting nya belum on point tapi di dorong mundur dengan basal mid lane yang dihancurkan oleh toy tapi lumayan sih karaminian aslinya lumayan karena ini akan clear satu wave tadi dari semua lane nya terbuka lagi di bagian atas mungkin bisa di best turret nah ini bakal cuman mati violet nya ah gak kena pecah telur kah pecah telur enggak juga pecah telur guys 9-10 pinati zondon panes les pangseptebel haydusha killing streak woy 11-0 wah 11-0 kemenangan yang sangat mutlak berakhir dapatkan di game pertama iya biara yas membuka kemenangan pertama juga untuk rrq senna satu game pertama dengan waktu yang cukup cepat tadi wongside game memang falcon vega merupakan oke guys selamat untuk tim rrq senna yang menang di game pertama atas tim falcon vega dengan skor 13-0 pembantaian tanpa ampun oleh rrq ke tim falcon vega jangan lupa bantu like, komen, share dan subscribe sampai jumpa di game kedua terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih